Sebuah dongle yang gak pelit sama sekali mengenai isiannya, emangnya ada? Ada nih bro, kenalin! Ini dia, Letchure DT03 Penasaran kayak apa? Langsung aja gue bahas, let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan Dan kali ini gue pengen nge-review dongle BAC dari brand Letchure Yang dimana dongle ini tuh memakai namanya dual DACE S9219C yang cukup menarik untuk gue bahas Tapi bukan itu aja yang menarik untuk gue bahas ya bro ya Ada faktor lain yang kenapa gue tertarik untuk namanya revusi Letchure DT03 ini Daripada bahasa bahasa ini langsung aja gue bahas, let's go! Oke guys, jadi ini adalah mengenai packaging yang dari si Letchure DT03nya sendiri ya bro ya Dimana untuk isiannya ini itu dia ada namanya kabel C2C tentunya disini Ada namanya petukup tunjuk ya dan juga buku garansi dan juga ada namanya kabel C2C tapi versi panjang Gila gak tuh? C2Cnya gak cuma satu, dia ada C2Cnya dua, gue gak bohong tuh Jadi ini C2C yang biasa buat ke HP yang pendek dan ini C2C yang kalau mungkin kalian colok laptop Ya seperti itu sih bro yang dimana dia panjang gini bro ya Dan ada juga namanya converter C2USB-A seperti ini Ada converter C2USB-A yang kita sudah dapat free gratis dari si Letchure-nya ini Lalu ada namanya case-nya bro Ini yang kenapa gue menarik untuk gue bahas lain namanya DAC-nya sendiri ya bro ya Dimana lo bisa lihat disini tuh ada namanya liter case seperti ini yang sangat-sangat-sangat jarang yang ditemukan Kalau dalam paket pembelian yang biasanya itu kalau dijual itu ya lo beli sendiri gitu Dan tentunya ada dongle DAC-nya sendiri Dan untuk bagian packaging ini bisa gue kasih skor nilai ya 9 dari 10 Dan lanjut gue akan membahas mengenai desain and beat quality, let's go Dan ini adalah mengenai desain and beat quality dari si Letchure DT03-nya sendiri bro ya Dan lo bisa lihat disini untuk bahannya sendiri dia memakai bahan aluminium yang sudah di CNC tentunya Untuk ya pasti CNC sih gak mungkin full gitu ya bro ya Dan tentunya untuk bentukannya ini seperti ini dia bentukannya itu di ujung-ujungnya gini rada ngerounded gitu ya bro ya Dan juga untuk di bagian sininya itu ada namanya tombol untuk high gainnya seperti ini bro ya Sebentar nih ini rada kurang fokus Nah oke ada tulisan untuk namanya gain seperti ini gain high dan gain low dan ada tombol untuk volume up dan volume down Dan untuk di bagian sisi bawahnya ini ada USB C Untuk bagian sininya tidak ada apa-apa Dan untuk bagian ini itu ada namanya output 44mm dan juga 3,5mm Dan untuk bagian depannya ini ada strip untuk LED yang untuk ngampilin sampel red untuk lagu kalian Dan untuk bagian bawahnya ini belakangnya itu seperti ini saja ya bro ya Simple menarik dan juga cukup kece kalau menurut gue pribadi Dan untuk dia punya bahan juga bukan bahan aluminium yang abad-abad ya bro ya Tapi mungkin kekurangannya adalah di mana untuk tombol-tombol untuk volume up dan volume down ini Dia tuh rada kurang solid jadi masih kecek-kecek seperti ini bro Jadi kayak masih kecek-kecek gitu Yang dimana menurut gue pribadi ini tuh sayang banget Dimana untuk bahan dia punya aluminium ini sudah bagus Tapi kekurangannya itu adalah di dia punya tombol ya bro ya Dan untuk dia punya design speed quality disini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 Dan lanjut gue akan membahas mengenai fitur let's go Untuk fitur jujur untuk si let's sure DT03 ini Menurut gue pribadi termasuk polit banget ya bro ya Jadi untuk harganya ini kompetitor yang lain itu sudah banyak yang mengeluarkan beberapa jam Atau ya fitur-fitur yang lain gitu ya bro Tapi untuk namanya si let's sure DT03 ini itu cuma bisa namanya di atu high gain low nya saja bro Dan juga cuma ada volume up volume down gak ada tombol play postnya ada Dan gak ada namanya tombol ataupun untuk atur namanya filternya sendiri ya bro ya Dia tidak ada filter So ini sangat-sang kejauhan ketinggalan dibandingkan yang kompetitor lainnya Yang harganya nanti akan gue kasih tau di akhir itu sejenis bro So untuk namanya dia punya fitur ini gue cuma bisa kasih skor nilai yang 5 dari 10 aja bro Dan lanjut gue akan membahas mengenai sound quality let's go Untuk sound quality disini surprising ini good ya bro ya Toner ini tuh menurut gue pribadi adalah natural slacky worm Yang dimana untuk sisi low nya ini tuh tidak terlalu mengubah banyak suara dari charge kalian gitu Jadi mungkin charge kalian tuh bass nya ini tebal ya bro ya Nah ini tuh dia gak terlalu menambah low nya itu jadi tambah tebal banget Enggak bro Tapi dia menambah sekitar mungkin ya dari misalnya kalau lo bisa atur ya dari 1 sampai 5 Dia cuma bisa menambah kayak 0,5 nya gitu ya bro ya untuk sisi low nya ini Tidak terlalu mengubah terlalu banyak untuk sisi low nya ini Tapi membuat low nya ini tuh menjadi lebih bersih dan lebih clean kalau menurut gue pribadi ya Dan untuk namanya low bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10 aja Dan untuk mid ini menurut gue enak Suaranya ini kesannya natural ya bro ya Dia tidak terlalu mengubah banyak dari charge yang lo punya Jadinya untuk sisi mid nya ini tuh kesannya bersih enak Tapi menurut pribadi ini rada sedikit jadi lebih maju ya Jadi misalkan lo mid nya itu tengah sini nih Itu sedikit lebih maju dibandingkan dengan lo kalau misalkan dengerin dari HP atau dari mana Dia itu mungkin agak lebih maju sedikit kalau menurut gue Dan enaknya lagi adalah dia itu enggak nambah namanya sibilance ataupun shotty Jadinya untuk EM yang memang ada sensitif di bagian sektor mid ini Yang kalau kalian bikin sakit kuping segala macem ini tuh enggak ya bro ya Jadi menurut gue ini adalah dongle DAC yang cukup aman Dengan catatan EM atau charge kalian ini bukan yang memang suaranya itu shotty atau sibilance ya So untuk mid bisa gue kasih skor nilai ya 8 dari 10 Dan untuk hike Hike disini gue cukup kagum ya Karena dia natural jadi hike nya ini enggak terlalu nusuk juga Dan dia itu sedikit menambah untuk dia punya tekanan atau extend dari hike nya sendiri Jadi untuk kalian yang charge nya hike nya kosong Tapi enggak mau terlalu nambahin banyak extend di hike nya Ini itu bisa jadi salah satu pilihan Karena dia itu menambah extend dari hike nya tapi tidak terlalu banyak gitu Jadi kuantitinya itu tidak terlalu besar gitu Mungkin kalau dari 1 sampai 3 ya mungkin ya enggak kayak nambah cuman kayak ya 1 atau 0,5 gitu ya bro ya Tidak terlalu mengubah secara signifikan tapi sedikit agak berasa kalau bagi gue ya Dan untuk hike disini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 aja Dan untuk bagian teknikal untuk teknikal jujur ini bersih Stagging nya juga cukup lega dan yang paling berasa yang paling gue bilang itu ya bersihnya sih memangnya Black background nya itu bener kesannya bener-bener sunyi bersih enak dan bisa Apa ya kayak gak ada hambatan aja kalau menurut gue ya Dan ya gue juga cukup suka sama namanya teknikal nya dan untuk teknikal disini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 aja dan untuk harga harga dari namanya si ledger DT 03 ini tuh dihargai dengan harga 1.599.000 rupiah saja Yang dimana harga segini menurut gue memang banyak kompetitornya Dan ini mungkin balik lagi ke diri lo masing-masing Pilih si DT 03 atau pilih kompetitornya yang lain So itu aja jangan lupa di like, comment, subscribe And see you next time Bye bye